untuk nah ini guys sistem voltase ya masih 48 kita ubah guys jadi 24 kita pencet function sampai dia 48 nya kedap kedip ya guys ya pencet sekali nah dia kedap kedip berarti sudah bisa dipilih untuk sistem berapa volt kita sistem ganti ke 24 volt ya ya jadi kita langsung angka 24 ya kita pencet dan Oke nya function lagi guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu ya guys jadi di depannya sudah ada MPPT Samoto guys jadi seperti ini ya guys MPPT nya Samoto yang 100 ampere guys jadi 100 ampere ada permintaan dari subscriber bagaimana cara men-setting di aki 24 volt guys atau di dia main di inverter 24 volt jadi kita harus setting terlebih dahulu oke guys kita langsung coba untuk cara men-settingnya ya jadi seperti ini guys ya kita akan jump ya jadi supaya lebih dekat tampilannya guys ya jadi seperti ini guys nah menu-menunya ya disini guys jadi disini kita pencet sekali untuk up-down untuk mengetahui menu-menunya misalnya kita up ya jadi dia ada versinya 306 3.06 atau dari angka pertama guys nah di pertama namanya satu strip 7 ya berarti ada tujuh lembar ya PV voltase disini terlihat berapa volt sekarang 0 ya karena tidak di connect ke PV baterai kapasiti juga nol karena set karennya 100 ampere guys jadi ini ini untuk arus ya 100 ampere dan yang bawahnya status baterai dan kita buka halaman berikutnya nah ini tipenya terus baterai voltase sekarang di 48 volt guys gak beneran kemarin masih di setting di 48 volt ya nah berarti ada 4 baterai oke guys sekarang 48 volt ya kita akan rubah ke sistem 24 guys 24 volt nah jadi sekarang saya menggunakan untuk baterainya saya pakai adaptor ya untuk simulasi saja dan sudah 24 volt ya guys jadi kenapa alarm merahnya juga menyala guys karena di MPPT ini masih di setting di 48 volt jadi harus kita rubah terlebih dahulu nah jadi kalau kekatkan lagi ya alarm seperti ini guys dia menyala kedap-kedip ya karena sistem 48 volt dan kita rubah harusnya diganti dengan 24 volt ya guys yang sekarang kita mau pasang di 24 volt akinya baterai juga di angka kita rubah nanti status standby oke kita buka halaman 3 baterai tipe user nah ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan baterai yang kita pakai nanti guys nah ini nanti otomatis akan berubah kalau kita setting baterai sudah kita rubah seperti bug float charge dan baterai lognya oke kita lanjut halaman 4 load tipenya on load rate load status off nah ini timer guys jadi timer buat loadnya ya jadi malam hidup dan pagi pagi jam 6 dia mati jadi seperti itu kita lanjut ini nah ini tampilan kwh perhari total kwh juga ada disini oke guys jadi halaman 6 ya temperatur ada juga ya temperatur soft versionnya juga ada kita lanjut lagi ya ini lcd versionnya oke sekarang bagaimana cara merubah ya merubah sistemnya dari sekarang 48 volt dan alarm menyala ya merah kedip-kedip kita rubah ke 24 volt sekarang guys karena kita sekarang mau main di 24 volt dan pakai adaptor saja ya pengganti aki untuk simulasi secara setting di 24 volt ya jadi yang buka terlebih dahulu ya guys supaya bisa masuk ke menu ini guys yang pertama kita pencet bareng escape dan function guys selama 5 detik ya oke berbarengan ya ya jadi akan nimbul password guys nah ini harus masuk passwordnya jadi bintang ini harus ada tanda panah ke bawah ya jadi pencet down nah seperti ini guys kita zoom lagi ya 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 jadi tanda panah ke bawah sebanyak 1 2 3 4 ya guys jadi selesai tanda panah kita pencet function guys supaya bergeser ke kursornya dan down lagi nah udah berubah ke panah lagi kita function lagi berubah lagi kita function lagi berubah lagi kita ke bawah dan berubah lagi kita ke bawah kita ke function lagi kita down lagi nah yang terakhir ini panah ke atas guys jadi kita function lagi supaya kursor berpindah panah atas up ya jadi seperti ini guys baru kita masuk ke function ya nah ini ada confirm ada pilihan no atau yes kita up kita pilih yang yes ya seperti ini guys dan jika sudah yes baru kita function lagi ya baru ini masuk ke menu guys bisa kita atur seumpamanya tipe baterai eh tipe baterai ya kita function ya dia kedap-kedip kita down nah ini tipe baterai ini volt dan gel atau cell atau liverpool guys ya kita sesuaikan dengan baterai yang kita pakai guys baterai seumpamanya liverpool guys kita oke function ya 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 parameter update oke guys ke lipepo ya oke langsung kita down lagi untuk nah ini guys sistem voltase ya nah masih 48 kita ubah guys jadi 24 kita pencet function sampai dia 48 nya kedap-kedip ya guys ya pencet sekali nah dia kedap-kedip berarti sudah bisa dipilih untuk sistem berapa volt nah kita sistem ganti ke 24 volt ya ya jadi kita langsung angka 24 ya kita pencet down dan oke nya function lagi guys ya nah charge current nya 100 ampere ya nah disini sudah ada rumusan ya guys untuk baterainya 10,5 kali n sama volt ya guys jadi nggak usah dirubah disini juga udah ada rumusannya disini juga udah ada rumusannya disini juga udah ada rumusannya oke jadi output on nah timer tetap segini guys baterai sama voltase ini sudah ada rumusannya nah factory reset no nah jadi seperti ini guys oke kita kembali ke menu guys berarti sekarang alarm nya sudah tidak menyala ya guys karena udah sistem 24 volt dan settingan nya juga kita udah rubah 24 volt nah disini alarm nya merahnya hilang kedap-kedip nya guys berarti sudah sesuai settingan nya ya kita lihat lagi parameternya guys yang tadi sistem 48 volt ya nah seperti ini ya baterai kapasiti terbaca 70% nah disini sudah berubah 24 volt guys baterai nya juga jadi seri 2 ya berubah yang tadinya 48 sini 4 nah disini sudah otomatis berubah mengikuti guys nah jadi charging nya 29,2 volt float nya sama dan lock nya juga di 22 oke kita lanjut nah ini juga sama ya jadi hanya itu saja guys untuk cara merubah parameter baterai guys oke jadi sharing atau berbaginya sampai disini guys untuk atau menyetting samoto ya samoto parameter baterai mau di berapa volt 24 12 volt 24 atau 48 volt dengan cara seperti ini ya semoga bermanfaat ya guys untuk teman-teman semua cara setting samoto MPPT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih